Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali Saya Androsi Erbian Kembali menyapa anda dalam Sapa Aceh Nah hari ini cukup menarik Kita akan berbincang-bincang tentang dunia kesehatan Tentunya juga akan menambah wawasan kita tentang hal tersebut Nah hari ini spesial juga kita akan membawakan sebuah tema Yang cukup menarik juga adalah Intervensi nyeri Solusi atasi nyeri tanpa operasi Cukup menarik ya Saya juga sangat ingin mengetahui lebih banyak Terkait dengan mengatasi nyeri tanpa operasi ini sendiri Dan kita akan mengobrol-mobrol bersama Narasumber kita yang sudah hadir Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Yaitu Dr. Riza Mulia di SPAN FIPM Saya sampaikan di video dari sumber kita Dr. Riza Assalamualaikum Apa kabar dokter? Baik Alhamdulillah Terima kasih dokter di tengah kesibukannya Untuk menyempatkan waktu di ngobrol-ngobrol kita hari ini di Sapa Aceh Nah dokter kalau kita lihat memang Tidak hanya saya ada banyak orang di luar sana yang merasakan nyeri Macam-macam nih penyebabnya mungkin Ada yang karena luka Ada juga yang merasa nyeri di dalam perut Di jada Dan nyeri itu tentu dirasakan oleh banyak orang Dengan kondisi-kondisi tertentu dokter Tapi sebelum kita jauh kesana dokter Sebenarnya nyeri itu apa sih sebenarnya dokter? Terima kasih Kalau ditanyakan tentang definisi nyeri itu Itu semua berkaitan dengan pengalaman kita Pengalaman pasien yang tidak menyenangkan Yang tidak menyenangkan Yang disebabkan oleh adanya kerusakan jaringan tersebut Atau berpotensi rusak Atau berpotensi rusak Jadi kalau memang sudah rusak memang menyebabkan nyeri Tapi saat dia juga berpotensi untuk rusak Itu juga akan menyebabkan keadaan tidak menyenangkan Itu pada prinsipnya itu sebenarnya Oke jadi Dalam proses rusak itu juga terasa nyeri ya? Sakit sekali dokter ya? Dan itu mengapa kemudian kita rasakan nyeri tersebut? Kalau dibahas secara istilahnya perjalanan dari proses nyerinya sendiri Ya memang sedikit agak kompleks ya Kalau secara medis kita bisa menjelaskan proses dari adanya Transduksi, transmisi, modulasi Sampai persepsi yang dirasakan oleh pasiennya sebagai perasaan yang tidak menyenangkan tadi Jadi ada empat tahap yang harus dilalui oleh rasa Sampai nyeri itu dirasakan oleh pasiennya Yang menarik juga bahwa persepsi bisa juga ya dokter? Persepsi itu Itulah Pengalaman, definisi pengalaman yang Yang tidak nyaman tadi itu Akhirnya dirasakan Sebagai persepsi Persepsinya itu Itulah rasa nyeri yang Dirasakan Nah kalau Sebagai masyarakat biasa kita merasakan Jadi itu sama semua dokter Sakit nih Sakit nih gitu ya dokter ya Itu sebenarnya dalam Apa namanya di bagian tubuh kita masing-masing itu beda-beda ya dokter ya Nyeri itu sendiri Ada banyak Beberapa Penyebab ya Penyebab Kalau dilihat dari Dari Penyebab nyerinya itu Bisa dari Neuropatik Dan Nociceptik Nah itu apa Apakah nyeri dokter? Kalau nyeri yang disebabkan oleh Neuropatik Itu Kerusakan Jaringan tadi Yang seperti Definisi nyeri pertama kita tadi Adalah disebabkan oleh Dari Sarafnya sendiri yang rusak Oke Sarafnya sendiri Tapi kalau Penyebab nyerinya Disebabkan oleh Nociceptik Itu yang rusak adalah Jaringan selain Saraf Contohnya Kita terjatuh Kita terbakar Berarti yang Rusak Jaringannya Adalah jaringan kulit kita Dan itu Merupakan Penyebab dari Rasa nyeri dari Nociceptiknya Jadi jaringan Bukan Sarafnya Oke Jadi ada dua Ada dua Proses Kalau dilihat dari Penyebabnya Dari sarap Atau bukan sarap Itu yang Kalau dilihat Dari proses Penyebabnya Kalau dilihat Dari proses Apa Onset Onset Nyeri itu sendiri Bisa berupa Nyeri akut Bisa berupa Nyeri kronis Nyeri akut Biasa Sampai Batas tiga bulan Tiga bulan Kalau masih merasakan nyeri Itu masih kita Kategorikan Sebagai Nyeri akut Tapi kalau sudah Lebih dari tiga bulan Itu sudah kita Kategorikan Sebagai Proses Yang sudah Berkepanjangan Kronis Itu mungkin Batasan-batasan Nyeri Yang mungkin Harus diketahui Oleh Masyarakat awam Kalau dari sisi Onsetnya Operasinya Operasi beda ya dokter Berarti dalam Penanganannya juga Berbeda nanti ya Bahwa Ada yang memang Karena Sarahnya Atau bukan Sarahnya Penanganannya juga Tergantung dari Penyebabnya Oke Kalau ingin Masyarakat ingin Mengetahui bahwa Ini Apa namanya Disebabkan oleh Jaringannya yang Susak Atau sarahnya Itu Apa yang harus kita Sarankan kepada masyarakat Kalau dia merasakan nyeri Yang tidak diketahui Seperti itu dokter Mungkin tidak ada luka Di luar gitu Tapi dia merasakan nyeri itu Itu bagaimana dokter Sarannya Yang pasti Konsultasi Dengan Dengan Ahli yang tepat Adalah sangat Sangat Diperlukan ya Sehingga Penanganan nyeri Yang secara Menyeluruh Bisa tuntas Dan Intinya Keluhan Nyeri itu Harusnya Tidak boleh Dirasakan oleh kita Dan tidak nyaman dokter Harusnya Ya memang itu Hak zazi kita Untuk tidak Merasakan Rasa nyeri itu Jadi memang harus Betul-betul Hilang Harus betul-betul Nol Harusnya Jadi Harus banyak Konsul Dengan Dengan Ahli yang tepat Nanti akan dilakukan Pemeriksaan Anamnese Ya prosedur Prosedur Kesehatan Prosedur yang Yang Seperti Dilakukan oleh Tenaga-tenaga Teman-teman Budah yang lainnya Bisa Anamnese Pemeriksaan fisik Diagnostik Ya Nanti akan keluar Bahwa Ya apakah Penanganannya cukup Dengan Obat-obatan Atau Intervensi Yang seperti Kita kembangkan Atau memang harus Ya operasi Proses-proses Terus dokter ya Kan sering sekali Masyarakat juga Termasuk saya juga Dulu tuh Suka nebak-nebak Oh Ini jaringan jaring Perut nih Gara-gara ini Ya gitu-gitu dokter ya Nah Padahal Mungkin bisa jadi Ada jaringan yang rusak Seperti kata dokter tadi Kemudian Atau mungkin Kemudian karena Sarafnya Yang bermasalah Kalau untuk saraf Kalau yang rusak Memang kelihatan Kayak gitu Yang di perut Atau yang di luar Seperti ini Gitu dokter Atau di dalam Tapi kalau untuk saraf Itu Diakibatkan oleh apa Sebenarnya dokter Kalau kerusakan saraf itu Bisa Trauma bisa Biksi juga bisa Di saraf ya dokter Di saraf dan jaringan Di sekitar sarafnya Sehingga sarafnya Akan Kembali ke definisi Akan rusak Oke Atau berpotensi Rusak Jadi Bisa disebabkan oleh Sarafnya sendiri Atau memang Jaringan-jaringan Di sebelahnya Yang membuat dia Menjadi Rusak Oke Cukup menarik nih dokter Kita akan ngobrol lagi dokter Termasuk juga Saudara terkait dengan Bagaimana cara Mengatasi Ini Kalau kata dokter Ini Ajar segitar loh Supaya kita Tidak merasakan Geri tersebut Nah Apa langkah-langkahnya Bisa tidak Tanpa operasi Kita akan tanyakan lagi nanti Satu lagi tetap bersama kami Siapa aja Rangkaian informasi terhangat Mengiringi awal pagi Anda Dari berbagai daerah Dari berbagai daerah di Aceh Kompas Aceh Hadir setiap Senin hingga Jumat Pukul 6.30 Waktu Indonesia Mparat Hanya di Kompas TV Independent Terpercaya 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 Baik saudara terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Sapa Aceh Kita masih ngobrol-ngobrol Berkait dengan tema kita Cukup menarik hari ini Bagaimana sih Cara mengatasi Nyeri tanpa operasi tersebut Nah ini menarik nih Apalagi bagi kita Yang memang Sudah pernah merasakan nyeri Atau masih nyeri Hingga saat sekarang ini Menarik sekali ya Kalau bicara tentang nyeri Kan banyak ya Yang kita rasakan Saya beda merasakannya Anda juga mungkin beda merasakannya Tapi ini mengingatkan kita juga Bahwa jangan lupa bersyukur ya Kalau dapat kesehatan seperti ini Mudah-mudahan nyeri Tidak Anda rasakan Tapi kalau sudah nyeri Jangan nembak-nembak juga Silahkan konsultasi bersama dokter Dan hari ini kita Memang terus bersama Dokter Riza Mudiadi Dan kita akan Bicara terkait dengan Mengatasi nyeri ini sendiri Dokter Gimana sih cara Mengatasi Nyeri tersebut Ada langkah-langkahnya Atau seperti apa Karena kan memang Beda-beda ya nyerinya Dirasakan ada banyak Di bagian tubuh ini dokter Baik Kalau kita bicara tentang Cara Mengatasi nyeri ya Kalau kita Mengambil Rujukan dari Peraturan Kementerian Itu Sesuai dengan Peraturan Kementerian 481 Tahun 2019 Itu ada beberapa Modalitas yang direkomendasikan Oleh Kementerian Tentang Cara-cara Tata laksana Mengatasi Nyeri Terutama di rumah sakit Modalitas pertama Adalah Dengan Teknik Non-medicamentosa Non-medicamentosa Dua Dengan Modalitas Medicamentosa Tiga Dengan Teknik Intervensi Dan Empat Yang paling Apa Tinggi Risiko Dan efek sampingnya Dengan Operasi Jadi Keempat Keempat Modalitas Tadi ini Digunakan Oleh sejawat-sejawat Kita Dengan Berbagai Profesinya Dengan Berbagai Sertifikat Sertifikat Kompetensinya Sehingga Intinya Bisa Menyelesaikan Masalah Nyeri Karena Kembali Kita ke Hak azazi Kita Harusnya Nyeri itu Tidak boleh Kita rasakan Itu harus Itu konsensus Itu konsensus Yang memang Sudah Disepakati Bahwa Nyeri adalah Hak azazi kita Untuk Tidak Kita rasakan Tadi ada Empat Modalitas Kalau memang Kita Perjelas Lagi Kalau Ngomong Yang modalitas Pertama Dengan Teknik Non Medicamentosa Itu seperti Teknik-teknik Fisioterapi Yang Teman-teman Lakukan Dengan Laser Kemudian Tens Ataupun Tapping Jadi Tanpa Menggunakan Obat-obat Minum Jadi Itu yang Modal Banyak Sebenarnya Sampai Apa Namanya Hidro 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 Yang berendam Di air Itu Itu juga Termasuk Cara Merelaksasi Sauna Itu Semua-semua Itu Termasuk Dalam Teknik Di Non Medicamentosa Kalau Kalau kita Keteknik Berikutnya Adalah Medicamentosa Itu adalah Penggunaan Obat-obatan Baik itu Secara Oral Diminum Injeksi Injeksi Suntikan Mau Pakai Infus Di infus Itu Berada Pada Pada Medicamentosa Untuk Teknik Intervensi Yang memang Khusus Kita Kita Kembangkan Adalah Cara Menyelesaikan Nyeri Dengan Memasukkan Obat Langsung Ke Target Organ Yang Kita Anggap Bermasalah Yang Kita Anggap Tadi Rusak Dengan Menggunakan Jarum Dengan Menggunakan Jarum Yang Dipandu Oleh Guiding Baik itu Ultrason USG Ataupun Fluoreskopi Yang Kita Kenal Dengan Alat Siam Jadi Tekniknya Memang Baru Beberapa Dalam Tahun Ini Memang Dikembangkan Sehingga Belum Terlalu Dikenal Oleh Masyarakat Lima Tahun Enam Tahun Inilah Yang Mulai Berkembang Pesat Dan Yang Terakhir Adalah Teknik Operasi Sendiri Yang Memang Sudah Berjalan Oleh Teman Dari Dokter Berbedah Wah Ini Cukup Menarik Ini Bicara Terkait Dengan Intervensi Tanpa Operasi Nah Kita Pengen Lebih Dalam Juga Mengenal Terkait Dengan Teknik Ini Dokter Gimana Teknik Yang dilakukan Tanpa Operasi Ini Dokter Sangat Menarik Kalau Bisa Saya Jelaskan Pertama Bahwa Saya Sebagai Dokter Basicnya Adalah Seorang Spesialis Anesthesi Yang Memang Sehari-hari Kita Masalah Nyiri Ini Adalah Kegiatan Kita Ini Adalah Pekerjaan Kita Yang Memang Dalam Melakukan Pembiusan Dalam Melakukan Membantu Satu Operasi Pasien Ya Pasti Tidak Boleh Nyeri Saat Dokter Bedahnya Melakukan Insisi Irisan Apapun Cerita Pasien Tidak Boleh Menyeri Tidak Boleh Berteriak Jadi Itu Konsep Dasarnya Sendiri Jadi Itu Adalah Hal-hal Pekerjaan Rutinitas Kita Sebagai Dokter Anastesi Permasalahannya Di Pekerjaan Kami Sehari-hari Selain Kami Menghilangkan Nyeri Kami Juga Bisa Menghilangkan Kesadaran Pasien Dan Menghilangkan Geraknya Pasien Pergerakan Pasien Selain Selain Kami Menghilangkan Memang Rasa Nyeri Kami Juga Bisa Membuat Kesadaran Pasien Ataupun Gerakan Pasien Juga Akan Hilang Maka Kita Kembangkan Lah Kita Kembangkan Lah Teknik Keterampilan Sehingga Nyerinya Tetap Bisa Kita Hilangkan Tanpa Mengganggu Kesadaran Dan Gerakan Pasien Nyerinya Tetap Kita Hilangkan Tapi Kesadaran Dan Gerakan Pasien Harus Tetap Normal Bagaimana Jarum Kami Yang Setiap Hari Kami Gunakan Bisa Membuat Kondisi Pasien Lebih Lebih Apa Sesuai Target Kita Sesuai Keinginan Kita Bahwa Nyerinya Saja Yang Kita Hilang Jadi Dengan Panduan Dengan Panduan Fluoroskopik Itulah Kita Akan Dipandu Dituntun Untuk Ketarget Organ Yang Kita Perkirakan Yang Bermasalah Saya Punya Cerita Juga Dari Orang Tua Kita Yang Merasakan Nyeri Sendi Kemudian Sakit Pinggang Bluetooth Yang Mengabad Gerak Makan Banyak Dokter Bisa Ditangani Mudah Mudah Seperti Ini Dokter Atau Bagaimana Kasus Pertanyaan Menarik Jadi Kita Juga Harus Setiap Modalitas Modalitas Tadi Itu Mempunyai Indikasi Kapan Kita Lakukan Itu Yang Harus Kita Masyarakat Juga Harus Pahami Pasien Juga Harus Pahami Bahwa Kapan Kita Lakukan Intervensi Nyeri Kapan Tindakan Dengan Intervensi Penyuntikan Ini Bisa Kita Lakukan Pertama Seandainya Terapi Konvensionalnya Sudah Gagal Kita Harus Melakukan Pilihan Berikutnya Tidak Mungkin Kita Minum Obat Terus Menerus Tidak Mungkin Kita Terus Menerus Ada Tahap Nyeri Akut Ada Tahap Nyeri Kronis Dan Saat Nyeri Akut Sudah Masih Juga Nyerinya Masih Dirasakan Harusnya Kita Pikirkan Untuk Memilih Pilihan Metode Lainnya Itu Pertama Kedua Kapan Bisa Kita Maksimalkan Penggunaan Dengan Intervensi Ini Atau Dengan Penyuntikan Kalau Pasiennya Itu Memiliki Penyakit Penyakit Lain Penyakit Bawaan Lain Misal Dia Mengalami Saraf Terjepit Atau Nyiri Sendi Nyiri Sendi Lutut Tapi Dia Mempunyai Penyakit Pah Gastritis Yang Jika Dengan Penggunaan Obat Oral Medicamentosa Lambungnya Sendiri Akan Kumat Jadi Kita Hindari Metode Medicamentosanya Kita Cari Jalan Keluar Dengan Teknik Lain Salah Satunya Pilihannya Intervensi Kita Kembali Konsep Kita Nyiri Tidak Boleh Dirasakan Oke Cukup Menarik Dokter Tentu Kita Beritah Terkait Bagaimana Mengantisipasi Nyiri Tanpa Operasi Dan Kita Akan Koppel Obrolan Lebih Banyak Mudah Bersama Dokter Dirasak Lain Rangkaian Informasi Terhangat Mengiringi Awal Pagi Anda Dari Berbagai Daerah Di Aceh Kompas Aceh Hadir Setiap Senin Hingga Jumat Pukul 6.30 Waktu Indonesia Parag Hanya Di Kompas TV Independen Terpercaya Baik Saudara Masih di Sapa Aceh Dan masih bersama saya Dosi Yervian Kita Bersi Ngomong-ngomong Bersama Dokter Riza Mulia Di SKN FIPN Dan Kita Ngomong Terkait Bagaimana Mengatasi Jadi Tanpa Operasi Kita Kalau Dengan Kabar-kabar Baik Ini Dokter Nyiri-nyiri Pun hilang Karena Ada Banyak Cara Termasuk Tanpa Operasi Itu Bahkan Tentu Tidak Ditunggu Masyarakat Dia Punya Pilihan Tapi Seperti Yang Kata Dokter Sampai Mereka Tadi Bahwa Tidak Boleh Nebak Nebak Juga Harus Dikonsultasikan Sesuai Dengan Arahan Ketujuk Dari Dokter Juga Untuk Menebak Penyakit Atau Nyeri Yang Dirasakan Tersebut Nah Kalau Bicara Tentang Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Intervensi Nyeri Ini Sendiri Dokter Bagaimana Masyarakat Pasti Tau Baik Pertanyaan Yang Sangat Menarik Karena Disinilah Masih Terjadinya Kesulitan Kesulitan Kita Dalam Pengembangan Teknik Intervensi Ini Sendiri Terutama Di Rumah Sakit Yang Saya Kembangkan Di Rumah Sakit Meraksa Sudah Sangat Sangat Kalau Saya Anggap Luar Biasa Lebih Maju Daripada Teman Teman Kita Yang Melakukan Intervensi Tempat Lain Kita Sudah Melakukan Membuka Layanan Nyeri Di Poli Nyeri Kita Di Rumah Sakit Meraksa Sejak 2020 Kemarin Sudah kita Jajaki Kerjasama PKS Dengan Dengan Pihak BPJS Dan Pihak BPJS Sudah Memberikan Izin Untuk Membuka Layanan Poli Nyeri Di Rumah Sakit Meraksa Saya Belum dengar Ada Poli Nyeri Sangat Menarik Permasalahannya Pihak BPJS Sendiri Jadi Secara Pelayanan Secara Pelayanan Nyeri Di Rumah Sakit Meraksa Mereka Sudah Menyetujui Dengan Dibukanya Poli Nyeri Semua Pasien-pasien Yang kita Tangani Itu Pembiayaannya Akan Ditanggung Oleh Pihak BPJS Permasalahan Yang Masih Kita Hadapi Adalah Proses Mendapatkan Pasien Ini Dari Tuskesmas Kita Ketahui Bahwa Sistem Pasien Ini Sistem Merujukan Berjenjang Jadi Dari Bawah Dari Tingkat Tuskesmas Naik Ketipe C Naik Ketipe B Dan Ketipe A Khusus Untuk Pelayanan Nyeri Kita Sampai Saat Ini Kita Masih Kesulitan Karena Pihak BPJS Masih Menutup Proses Rujukan Dari Tuskesmas Ke Rumah Sakit Tipe B Untuk Kasus Nyeri Untuk Kasus Nyeri Untuk Kasus Nyeri Yang Mau Masuk Ke Poli Nyeri Kita Yang Ada Di Rumah Sakit Meraksa Itu Proses Rujukannya Masih Belum Terakomodir Belum Belum Ada Belum Dapat Kita Sudah Berusaha Berkomunikasi Dengan Pihak BPJS Tapi Memang Sampai Sekarang Masih Belum Ada Petunjuk Dari Pusat Sehingga Kendala Wujudkan Berjenjang Ini Masih Menjadi Kendala Tertan Jadi Masyarakat Sendiri Yang Mengingin Berobat Nyeri Ini Mengingin Nyeri Itu Gimana Banyak Antusias Akhirnya Banyak Banyak Cara-cara Yang Yang Bisa Masuk Ke Poli Kita Bisa Salah Satunya Pasien Bisa Dari Poli Teman-teman Spesialis Kita Masuk Masuk Dirujuk Ke Kita Jadi Sesama Spesialis Di rumah Sakit Meraksa Tapi Kan Harus Melalui Poli-poli Mereka Dulu Itu Yang Semakin Panjang Perjalanan Pasien Kedua Kedua Kita Membuka Akhirnya Kita Membuka Layanan Dengan Konsepnya Lebih Lebih Mandiri Tapi Di luar Rumah Sakit Kita Membentuk Membangun Klinik Nyeri Kita Sendiri Dan Alhamdulillah Dalam Sudah Sudah Berjalan Dalam Tahun 2021 Ini Sejak Januari Kemarin Itu Kita Namakan Klinik Nyeri Panda Aceh Oke Ini yang pertama Kalau Kalau Saya Tidak Salah Untuk Aceh Kita Pertama Pertama Coba Membangun Penanganan Nyeri Ini Dengan Nama Klinik Nyeri Banda Aceh Jadi Silahkan Silahkan Warga-warga Kota Banda Aceh Kita Juga Mempunyai Program Warga-warga Kota Banda Aceh Yang Kurang Mampu Yang Ditandai Dengan Surat Keterangan Kecil Masing-masing Gampung Silahkan Datang Ke Klinik Kita Di Hari Jumat Kita Akan Gratiskan Kita Akan Memberikan Pelayanan Gratis 2-3 Pasien Silahkan Kita Akan Akomodir Bagi Bagi Mereka Yang Sesuai Rekomendasi Kecil Silahkan Masalah Nyeri Yang Selama Ini Dirasakan Dialami Silahkan Konsultasi Klinik Nyeri Banda Aceh Menerima Pintu Untuk Warga-warga Setiap Jumat Gratis Kita Kondisikan Gratis Kembali Konsep Harusnya Banda Aceh Bebas Nyeri Bebas Itu Teknanya Bagus Keren Keren Masyarakat Mudah-mudahan Nanti Aceh Bebas Nyeri Dokter Terima kasih Mungkin Ada yang ingin Disampaikan Lagi Kepada Masyarakat Supaya Langkah-langkah Preventif Kemudian Juga Kalaupun Harus Dendangani Caranya Harus Tepat Disaran Apa Yang Diberikan Kepada Para Pasien Kita Atau Masyarakat Baik Pertama Kita Sama-sama Pahami Tadi Bahwa Nyeri Tidak boleh Kita rasakan Apalagi Berkepanjangan Secara Onset Ada Nyeri Akut Ada Nyeri Kronis Akut Dalam Proses Tiga Bulan Nyeri Hilang Ya Berarti Disitulah Proses Lamanya Nyeri Yang Dirasakan Oleh Pasien Sementara Kronis Sudah Lebih Dari Enam Bulan Masih Juga Lebih Enam Bulan Lebih 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan Sampai Bertahun Masih Diga Kalau kita Kembali Ke dasar Konsep Bahwa Nyeri Tidak Boleh Dirasakan Saat Penanganan Dengan Non Medicamentosa Medicamentosa Sudah Dicoba Oleh Pasien Tapi Gagal Tidak Gagal Tidak Gagal Kita Harus Mencoba Kita Harus Mencari Alternatif Lain Dan Kita Intervensi Siap Menangani Berikutnya Oke Dengan Intervensi Obat Langsung Kita Suntikan Ke target Organ yang Bermasalah Organ yang Rusak Tadi Ataupun Berpotensi Rusak Sehingga Mudah-mudahan Semua ini Dalam Bentuk Usaha Kita Yang Menyimbulkan Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Saya Rasa Demikian Baik Terima kasih Dr. Risa Atas Waktunya Di Hari Ini Dan Tentunya Juga Demikian Perbicaraan Kita Tentang Bagaimana Mengatasi Nyeri Tanpa Operasi Dan Tentunya Juga Anda Bisa Tentu Mendapatkan Layanan Tersebut Dan Tentunya Bagi Kita Untuk Benar-benar Merasakan Kenyamanan Dalam Aktivitas Dan Kita Berharap Semua Aktivitas Anda Berjalan Lancar Tanpa Merasakan Nyeri Apapun Saya Rusi Rupian Sampai Juga Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai 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 Sampai